Halo sama siang, kali ini saya mau coba bikin tutorial ya, bagaimana cara mendescale mesin delumi ini. Jadi mesin ini tuh ketika dinyalakan, steamnya udah warna orange, jadi itu tandanya ada krak mineral yang harus dihilangkan dari saluran. Nah caranya nanti kita di scale, bahannya apa aja ini saya beli serbuk buat pembersihnya, lalu kemudian karena ini serbuk, jadi kita nanti dicairkan dulu, oke coba. Oke, jadi ini udah cukup larut, kita coba masukkan ke mesin, lalu tambah sampai level maksimal. Oke, ini udah penuh. Kita coba kolokin ke listrik. Lalu kita pencet on. Tunggu sampai mesinnya panas dulu. Tandanya ini indikatornya udah sampai diem. Nah, ini dia orange, orange-nya flashing, jadi dia butuh untuk di scale. Nah, tapi disini udah udah, ikonnya udah stabil, berarti disini udah panas. Nah, cara di scale-nya itu siapin itu ya, siapin tempat. Bisa wadah untuk pembuangan airnya, karena pembuangan airnya nanti satu dari steam, steam 1, satu lagi dari head-nya. Untuk cara di scale-nya, kita tekan 10 detik. Pas di steam, kita lepas. Lalu kita buka. Lalu pencet. Nah, ini progress stream, progress di scale-nya udah mulai. Disini juga kelihatan airnya panas. Jadi ini prosesnya udah dimulai. Untuk di scale-nya, nanti ada sisa atau mungkin setengah-setengah kita bagi aja. Ini di kontainernya dia masih penuh. Jadi kita coba habiskan setengah ke jalur steam, satu lagi kita coba habiskan ke jalur group head. Jadi nanti pembersihannya bisa menyeluruh. Oke, nanti monitoring aja. Kalau kira-kira udah hampir habis setengah, kita tutup, kita pindahin ke group head-nya. Kira-kira tempat penampungnya udah agak penuh, takutnya munterat atau tumpah. Jadi kita bisa pause dulu dengan membalikan tuas ini. Nah, ini dia pause. Oh, ternyata nggak pause, jadi langsung ke group head. Jadi kita harus siapkan memang dua penampungan, kalau misalkan ini memang tidak penuh. Ini airnya panas. Airnya panas. Jadi kita bisa gunakan untuk membersihkan perangkat yang lain. Kalau tips saya sih gitu ya. Jadi tips menghemat, itu tips menghemat, apa, kairannya. Karena ini kan mengandung pembersih juga. Nggak tahu ini direkomendasi atau tidak, tapi saya bisa pakai buat ngebersihin misalkan basket, terus ringnya juga. Terus ya porta filternya juga. Kalikin lagi bersihin setimuan, tinggal buka lagi aja. Nah, dia nanti otomatis bersihin ke setimuan. Air yang ini kita bisa buang dulu, kalau udah penuh. Nah, jadi ini proses discalingnya udah selesai. Air udah nggak keluar dari setimuan maupun dari group head itu menandakan bahwa discalingnya udah beres. Nah, langkah selanjutnya adalah mengganti air di tank kita tadi yang ada serbuk pembersihnya dengan air yang biasa dipakai untuk bikin espresso atau air minum lah. Kita ambil dulu ini. Untuk air sisanya kita buang dulu, karena tetap kita nanti untuk mengurasnya kita butuh wadah lagi. Nggak usah persiap tonggol lagi, kita bisa langsung buka tuas setimuannya. Itu progres. Apa namanya? Menguras mesinnya itu nanti bisa dilanjutkan secara otomatis. Berlanjut. Nah, ketika air udah membalik habis, itu nanti mesinnya mati sendiri dan dia langsung ke ke mode normal lah, seperti sebelum di-descale. Jadi, kalau misalkan ketika mesinnya minta discale, disini ada warna orange, flashing atau berkedip. Terus kemudian kita di-descale dua tahap tadi, pertama kita pakai pembersihnya, terus kemudian kita kuras airnya, masing-masing dua tangki pool. Ketika udah beres, ketika udah beres itu nanti warna orange itu hilang sendiri. Nah, berarti mesin udah siap di-operasikan secara biasa, kita bisa lanjut bikin espresso lagi, karena udah beres pengoperasian atau discalingnya. Nah, baik. Mungkin itu aja tutorial dari saya untuk discale mesin di bagian ini. Bagi teman-teman yang punya mesin yang sebetulnya sama, itu tipsnya bisa dipakai ya. Dan juga mungkin untuk yang punya mesin yang berbeda, sebetulnya hampir mirip. Semoga mungkin beda pengoperasiannya saja. Baik. Paling itu aja. Semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.